Intro Ridwan Muhibi anggota DPR di Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan 4 sepakat akan memperjuangkan berbagai aspirasi dari masyarakat kecamatan Tenjolaya yang disampaikan dalam kegiatan reses DPRD Masa Sidang 3 tahun 2022-2023 Dalam kegiatan reses yang berlangsung di situdam kecamatan Tenjolaya itu muncul berbagai aspirasi dari beberapa perwakilan masyarakat hal ini disampaikan perwakilan warga kepada wakil rakyat dan dihadapan masyarakat Salah satu tokoh masyarakat mengusulkan tentang bantuan sekolah terutama yang dibawah kementerian agama sekolah banyak yang tidak dapat bantuan soal kesehatan masyarakat pun menjadi usulan prioritas banyak dikeluhkan soal perawatan rumah sakit diantaranya kamar ruang inapnya kosong alias tidak ada kamar reses di situdam ini diikuti tiga desa selain desa situdam, desa cinangning, dan desa cipitung tengah dari lokasi reses sohibin niyah sohibin wasilah dalam hal ini itu bapak rituan muhibi yang mudah-mudahan beliau senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah SWT yang saya hormati yang saya hormati yang saya hormati yang khusus al-mukarum bapak agustad yusuf supriyadi selaku ketua RW 02 yang alhamdulillah dapat hadir pada kesempatan sejam ini mudah-mudahan juga beliau sentiasa ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah SWT juga yang saya hormati aparatur pemerintahan baik itu desa para RT para ketua RW se-desa situdam yang tentunya hadir pada kesempatan hari ini juga kemungkinan para RT dari luar wilayah desa situdam juga hadir yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT kami sebagai tadi perwakilan atas nama pemerintahan sifatnya lembaga kemasyarakatan desa sedikit mewakili daripada masyarakat tentang kami hadirnya disini datang dalam acara resesi anggota DPD Kabupaten Bogor Alhamdulillah kita datang kesini pribadi bukan karena apa-apa tetapi pertama kewajiban mendatangi undangan yang kedua kami yakin saya pribadi dan semuanya digerakkan oleh Allah SWT sehingga bisa hadir dan berada di tempat ini mudah-mudahan berkumpulnya disini ada dalam ridho dan makfirullah SWT acara reses ketiga sebagai representasi tewan reses masasidang kami turun ke lapangan ke lokasi menampung aspirasi masyarakat terkait tentang penaspirasi ya Alhamdulillah kita sampaikan ke mereka bahwa pemerintah pada saat ini fokus dalam pelayanan kesehatan pelayanan pendidikan dan pelayanan pas kumpul yang lainnya jadi problem kita saya akan sampaikan aspirasi masyarakat ketersediaan tempat tidur mereka banyak yang mengeluh tentang apa namanya kalau ke rumah sakit suka nunggu lama nah kami memang betul kalau saya lihat mendengar informasi dan melihat data sesuai dengan jumlah penduduk kita kekurangan untuk itu penguritan insya Allah kita akan sampaikan melalui rapat dengan DINCAS mudah-mudahan ada peningkatan-peningkatan untuk kesediaan tempat rapat karena itu kan ada ada regulasi dan ada aturan mudah-mudahan itu usulan mereka terkait tentang tadi pelayan kesehatan pendidikan dan juga ATP tentunya ini mereka sulitan mudah-mudahan dipasukur punya banyak perut dimaksimalkan dalam peningkatan pelayanan target ini adalah kami anggota sebagai anggota dewan mempunyai janji politik terhadap mereka maka kami sampaikan ke mereka janji-janji kami bahwa apa saja yang belum terrealisasikan oleh kami kami mohon maksukan dari mereka untuk menjadi semua apa namanya potensi ajuan dan saya sampaikan pelukesan mereka yang mungkin mereka melihat kita sudahkah membuktikan janji-janji yang telah kita sampaikan kami merasa bangga berterima kasih kepada masyarakat sangat entusias pada reses hari ini melebihi target target kita seratus yang datang lebih dari seratus tentunya ini mengukupan terima kasih banyak karena mereka senang ketemu dengan wakil rakyat terima kasih terima kasih